Halo guys, pertengakan nama gue Adama, part of the Double Chinners, hari ini gue mau bikin es kopi susu ala coffee shop, let's go! Untuk equipment-nya hari ini cukup pakai mocha pot aja, barangnya terlalu mahal. Udah gitu untuk ingredients-nya, of course kita ada coffee-nya, nah ini udah di grind cukup fine, bisa kalian lihat. Tipe beans-nya gue pakai yang dark rose, biar ada coklat-i-ertinya, lalu gue ada pakai gula merah juga, yang udah dicampur dengan air satu bandi satu, dibikin sirup, panaskan, didihkan, aduk-aduk sampai larut, lalu kalian pisahin. Dan yang terakhir itu kita ada susu full cream, nah ini tuh kalian pakai bebas, mau pakai merek apa aja, ini gue pakai yang ada di kulkas, yang penting harus full cream. Oke, selanjutnya kita coba mulai masak, let's go! Oke, pertama-tama kita bikin kopi espresso-nya dulu, pakai mesin mocha pot. Nah, dari sini kita tuang airnya, sampai ke batas yang ini nih. Cukup. Lalu kita ambil espresso base coffee-nya. Dibikin agak menggunung, seperti ini. Udah gitu. Dipet-pet-pet. Nah, diratakan, baru kita masukin. Setelah itu kita bawa ke kompor. Sekarang tinggal kita plating. Yang pertama itu, di paling bawah kita akan taruh sirup gula merah-nya. Gue akan pakai 3 sendok di sini. 3 sendok di ikutan gitu enggak? Setelah itu kita masukin es batunya. Lalu kita masukin susunya. Lalu kita masukin susunya. Di-shake dulu, supaya dia ada buihnya. Bikin dia lebih bagus. Oke, tuangnya pelan-pelan aja. Karena kalau misalkan kita tuangnya terlalu cepat, nanti layer bawahnya itu akan tercampur sama susunya. Kita tuang, terus sampai 3 per 4 full. Nah, di atas ini akan kita tuang yang terakhir. Kopinya. Gue akan pakai sendok di sini, punggungnya. Supaya nanti kalau misalkan kita tuang, dia enggak akan muncar kemana-mana. Atau mungkin lebih gampang lagi kita langsung pakai sendoknya aja. Ambil. 50 ml atau sekitar 5 sendok makan. 5 sendok. Oke, jadi itu es kopi susu. Ala Coffee Shop. Yuk, yuk kita cobain. Nah, jadi rasa manisnya itu udah cukup balance. Kopinya juga mantap. Bisa kerasa kopinya. Dan ini tuh memang sesuai dengan tipikal kopi yang gue udah bilang di awal. Dia itu earthy dan cokleti. Jadi, cukup creamy dibarengin sama susu full cream. Jadi that's it guys. Kalau misalkan kalian ada cobain ini di rumah kalian, boleh tag IG-nya Double Chinners. Udah gitu kalau misalkan ada feedback dan komentar, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Cheers!